Intro Acara Ngabuburit yang diadakan di Bundaran Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dimanfaatkan oleh para pemilik kuda pencah atau yang lebih dikenal dengan kuda renggong untuk ngojek pada anak-anak kecil yang sedang bersantai bersama orang tuanya. Para pemilik kuda selama bulan Ramadan ini dalam waktu 2 jam dapat meraup keuntungan rezeki sebesar 70 ribu rupiah. Faktanya selama bulan puasa tiba, para pemilik kuda renggong nyaris kehilangan usahanya. Pasalnya kuda renggong jarang digunakan oleh warga yang akan hajatan pada bulan Ramadan. Akhirnya para pemilik kuda pun mensiasati usahanya dengan mengamen sambil mengabuburit bersama warga di berbagai tempat. Bundaran Cigasong merupakan salah satu tempat strategis yang dipergunakan mereka untuk mencari nafkah. Sebanyak 11 hingga 12 pengamin kuda renggong merias kuda mereka untuk menarik perhatian dan minat anak-anak. Biasa analis, silahkan kaya mojek, 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 dan minat anak-anak. Kita menunggang, kita menunggang, menunggang. Salah kali menunggang, kamu lupa kuda saya barang? Tidak, tepukuh buah ya kadang-kadang 6.000, kalau saya balik 5.000. Tidak, tepukuh itu selamai sadinten gitu. Sehari. Tidak, sehari. Tidak, sehari. Tidak, sehari sampai jam sehari? Tidak, sehari sampai jam sehari? Tidak, sehari sampai jam sehari? Tidak, sehari sampai jam 5.000. Bagi kuda saya seberaku dan rumah tangan? Iya, sebelas saya lama. Sebelas, saya dua belas, tepukuh itu. Tiba-li mana orang? Orang mana? Tiba-tiba. Tiba-tiba, tiba-tiba. Tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Teribrata TV, Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!